servis terakhir 11.000 km sekarang 13.000 km ini terakhir dibersihkan OCT sekarang sudah numpuk segini ini isinya kita bersihkan cuman 2.000 km aja ini sudah dapat segini oke kita tune up dulu karena tidak yakin di Toyota nanti di tune up nanti kira-kira awal Januari kita servis ke-40.000 km-nya memang masih dikit kita buka filter udaranya dulu kita lepas bagian atas kemudian kita lepas juga bagian bawah dari filter box nanti filter udaranya kita bersihkan kita lepas klemnya dulu supaya kita bisa akses ke throttle body-nya nah ini kita lepas throttle body-nya nggak usah kita lepas kita bersihkan kondisi terpasang seperti ini kita lepas dulu koil dan businya ya kita lepas ada 4 baut klip koil kita lepas semua nanti kita cabut kemudian kita lepas kondisi 14 busi dan koil sudah kita lepas kemudian kita masukkan AMB pro clean ke 4 silinder kita bersihkan ya detailnya ada di video yang sebelumnya nanti tak ditulis di deskripsi water base untuk carbon clean kira-kira 15 mili masing-masing silinder ini hasil pembersihan busi pakai AMB pro clean juga ya karena ini redium jadi nggak disikat hanya di celupkan saja ke sana kemudian kita bersihkan ternyata gapnya sudah kurang dari 1,1 mili jadi ini tadi kita setel gapnya juga ini pembersihan throttle body tinggal kita lap-lap saja pakai Nulon Edfum engine conditioner ya ini lumayan kotor juga meskipun sudah pakai OCT masih setelah kita pasang semua kita stabil kita nyalakan supaya sisa-sisa kerak dan obatnya bisa keluar lewat kenal pot digunakan sambil nunggu kita tes untuk OCT yang tadi kita lepas kita pasang kita semprot pakai air ya kita lihat apakah airnya masuk ke dalam kalau masuk ke dalam artinya ada kebocoran kalau basahnya cuma di luar aja artinya pemasangannya udah sempurna nggak ada kebocoran kita periksa memastikan basahnya cuma di luar nggak ada air yang kesetet ke dalam sip sudah nggak ada bocor nah ini penampakan bagian belakang kenal pot ya obatnya kita masih keluar kita tunggu sampai eh hilang bila perlu mungkin kita lakukan test drive ya ini kita cek juga adu UBD ya kita lihat nilai-nilainya kita lihat apa ada check engine apa keanehan apa mesinnya tekan normal respon dari gasnya sudah lebih membaik atau tidak dibanding sebelum tune up habis itu kita beres-beres dulu peralatan tinggal kita keluar untuk test drive sekalian biar asapnya itu bisa keluar bisa habis obatnya dari sisa-sisa pembakaran link video tune up yang lebih detail bisa dilihat di deskripsi ya ini biar pendek aja terima kasih terima kasih